Di dalam hadis diceritakan, dalam hadis Bukhari, bahwa kita tidak boleh mendatangi wilayah yang sudah terjangkit penyakit, wabah penyakit. Dan kalau kita sudah terjebak di dalam satu wilayah yang terjangkit penyakit, kita juga dilarang keluar. Nanti kita kemungkinan akan membawa penyakit ke sana, menzalimi orang banyak. Kata Sita'i Syarud Anha, diriwayatkan itu dalam hadis Bukhari, andai kata kita menutup diri misalnya di daerah yang sudah terjangkit, kemudian datang penyakit kepada kita dan kita bersabar atas ujian itu, kemudian kita mati, maka kita dihitung, dicatatkan oleh Allah sebagai mati syahid di sisi Allah SWT. Jadi tidak ada kerugian apa-apa. Corona tidak membunuh. Yang membunuh kita itu adalah ajal kita. Kalau datang ajal, ya satu detik tidak bisa dipercepat, satu detik tidak bisa diperlambat. Matinya kita itu karena dicabut Allah nyawa kita. Atau Allah perintahkan melekat maut mencabut nyawa kita. Jadi ini yang namanya mati. Tercabut nyawa atas perintah Allah, atas takdir Allah, matilah kita. Nah ketika orang Islam meyakini takdir, bahwa kematian saya adalah atas perintah Allah, atas ajal yang ditetapkan Allah. Nah yang lain-lain itu hanya sebab saja. Sebab tidak penting. Beberapa hadis menceritakan orang yang sakit, kena wabah, dia sabar, sakit perut, dia sabar. Kemudian jatuh terbakar, atau dia mati tenggelam, atau mati dibunuh, mati melahirkan. Ini termasuk mati-mati yang dicatatkan sebagai orang yang mendapatkan syahid di akhirat. Di dunia dia tetap dimandikan, disolatkan, dikapankan, dikuburkan. Tetapi dia mendapat pahala syahid di akhirat. Kepada suara saudara yang mulia, kita tidak pernah minta sakit. Tetapi kalau penyakit itu datang, kita bersabar. Mengobatinya ada banyak cara. Pertama kita bisa bersedekah. Dan Rasulullah bersabda, obati penyakit kamu dengan bersedekah. Kita bisa berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima, Allah tukar takdir. Dan kita bisa ke dokter, usaha, ikhtiar, berobat. Ketika Allah sembuhkan, kita bersyukur. Ketika Allah matikan, kita berserah diri pada Allah. Mudah-mudahan siapa-siapa yang kena penyakit wabah ini dihitung sebagai mati syahid karena kesabarannya menerima penyakit itu.